Perawatan kulit menggunakan beras adalah salah satu rahasia terbesar orang Asia dalam menjaga kesehatan kulitnya Yang bisa dimanfaatkan, mulai dari air beras, tepung beras hingga berasnya sendiri mampu membantu memutihkan kulit wajah Air beras merupakan resep tradisional yang biasa digunakan oleh wanita Asia Tenggara, khususnya China dan Jepang untuk menjaga kecantikan kulitnya Air beras adalah salah satu bahan alami yang murah, gampang didapat, serta lebih aman daripada kita membeli atau menggunakan serum dan beberapa produk kecantikan komersial di luar sana yang mengandung banyak bahan kimia Cara memutihkan wajah dengan air beras Air beras cocok untuk digunakan semua jenis kulit dan ampuh untuk mencerahkan dan warna kulit dalam waktu yang singkat Memutihkan kulit di sini berarti menghindari kulit dari hiperpigmentasi, menyamarkan bekas paparan sinar matahari, atau bekas luka lainnya Air beras juga bermanfaat untuk mengencangan kulit dan mengecilkan ukuran pori-pori, sehingga kulit kita akan tampak lebih halus Banyaknya manfaat yang diberikan air beras tentu saja karena tingginya kandungan air beras yang baik untuk kesehatan kulit kita Apa saja yang terkandung dalam air beras? Paba, para aminobenzit aset, yaitu salah satu zat yang berfungsi sebagai tabir suria yang baik dan dapat meningkatkan kadar vitamin C pada tubuh Rulicacet, merupakan zat yang berperan sebagai antioksidan dan ketika ditambahkan vitamin E atau C, manfaat yang kita dapatkan akan berlipat ganda alantoin Merupakan antiperadangan yang efektif dan dapat menyembuhkan luka bakar serta menyembuhkan sel-sel pada kulit yang rusak Kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menggunakan air beras sebagai rutinitas perawatan wajah hanya dalam waktu yang singkat, yaitu kira-kira hanya dalam waktu sebulan Meskipun penggunaan air beras ini aman untuk semua tipe kulit, tipe kulit kering sebaiknya tidak melakukan perawatan ini setiap hari dan sebaiknya menambahkan essential oil dalam perawatannya agar kelembaban kulit tetap terjaga Air beras juga dapat difermentasikan terlebih dahulu agar manfaat yang didapat lebih maksimal Caranya adalah dengan menyimpan air beras pada suatu wadah yang tertutup dan disimpan pada suhu ruangan selama 2-3 hari Untuk rutinitas perawatan wajah, air beras dapat kita gunakan dalam beberapa bentuk seperti Air beras sebagai toner untuk menggunakan air beras sebagai toner, yang perlu kita lakukan adalah pertama-tama mencuci beras dengan mangkok yang penuh dengan air, dan menyisihkan airnya pada mangkok lainnya Kita bisa menggunakan air ini beberapa kali untuk mencuci wajah dan sebaiknya biarkan mengering sendiri dan tidak menggunakan handuk agar berbagai kandungan yang terdapat pada air beras bisa terserap wajah dengan baik Masker air beras dengan susu dalam melakukan perawatan ini Pertama kita perlu menyiapkan beras yang sudah dihaluskan sebanyak 1 genggam dan kemudian kita bisa mencampurkannya dengan susu hingga rata dan mengental Masker yang sudah siap ini bisa digunakan pada seluruh bagian wajah dan leher, dan perlu didiamkan selama 20-30 menit hingga mengering sebelum dibilas dengan air hangat Masker ini bisa digunakan sekali dalam seminggu, dan hasilnya bisa terlihat dalam sebulan apabila kita melakukannya secara rutin Marker air beras dengan madu Perpaduan dua bahan ini sangat efektif untuk membersihkan, memutihkan, serta mengeksfoliasi kulit Madu sendiri bermanfaat untuk melembabkan kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati Perpaduan kedua bahan ini juga dipercaya ampuh untuk mengatasi masalah jerawat dan menyembuhkan kulit yang terbakar sinar matahari Baca juga, cara memutihkan wajah dengan madu Skrup air beras dengan baking soda Skrup yang berbahan dasar kedua bahan ini sangat efektif dan cocok untuk digunakan pada tipe kulit yang berminyak, di mana baking soda sendiri bermanfaat untuk melembabkan kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati Skrup ini juga diketahui ampuh untuk mengatasi masalah jerawat dan menyembuhkan kulit yang terbakar sinar matahari Cara memutihkan wajah dengan beras Skrup beras dengan tomat Perpaduan dua bahan dalam bentuk skrup ini bermanfaat untuk mengatasi komedoh hitam dan putih yang menyerang wajah kita Untuk membuatnya, pertama kita perlu merendam beras selama 30 menit terlebih dahulu dan setelah siap, kita bisa mencampurkannya dengan tomat yang sudah dihaluskan Skrup yang sudah siap ini dapat kita gunakan secara merata pada seluruh bagian wajah Baca juga, cara memutihkan wajah dengan tomat Skrup beras dengan gula skrup terakhir yang dapat kita buat sendiri dan tidak kalah manfaatnya dengan beberapa skrup sebelumnya ini juga tidak sulit untuk dibuat Untuk membuatnya, kita juga perlu menyiapkan yoghurt agar ketiga bahan ini bisa tercampur dengan rata Setelah skrup siap, kita bisa menggunakannya pada seluruh bagian wajah dan perlu mendiamkannya selama 20 menit sebelum dibilas dengan air Skrup ini adalah solusi yang tepat untuk jerawat dan dapat meremajakan kulit karena bisa membersihkan, mengeksfoliasi, serta melembabkan kulit dengan maksimal Cara memutihkan wajah dengan tepung beras Ternyata bukan hanya beras dan air beras yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita, tepung beras pun juga bisa dijadikan perawatan yang sehat dan alami untuk kulit wajah kita Tepung beras juga memiliki manfaat yang sama dengan bahan alami yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu memutihkan wajah secara alami Tepung beras ini biasa dibuat sebagai masker dan bisa kita gunakan untuk rutinitas perawatan wajah Berikut adalah beberapa masker yang bisa kita buat dengan berbahan dasar tepung beras Tepung beras dengan teh hijau dan air leviman perpaduan ketiga bahan ini bermanfaat untuk menghilangkan bekas noda dan meminimalisir datangnya keriput sejak dini Untuk melakukan perawatan ini, pertama-tama kita perlu menyeduh teh hijau Selain itu, kita perlu menyiapkan 2 sendok makan tepung beras, 1-2 sendok teh air leviman, dan 3 sendok makan teh hijau Setelah tercampur rata, kita perlu mendiamkan masker ini selama beberapa menit sebelum dibilas dengan air Perawatan ini dapat kita lakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu Tepung beras dan aluvera kombinasi antara kedua bahan ini bermanfaat untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada wajah secara efektif Untuk menyiapkan masker ini, yang perlu kita siapkan adalah 1 sendok makan tepung beras dan 2 sendok makan gelaluvera Setelah masker siap, kita bisa mengoleskannya pada seluruh bagian wajah dan didiamkan sebentar sebelum kita membersihkannya dengan air Perawatan ini bisa dilakukan 1 kali dalam seminggu Tepung beras dengan kunyit, krim, dan madu perpaduan ketiga bahan ini bermanfaat untuk memutihkan, mencerahkan, serta menutrisi kulit Untuk membuat masker ini, perbandingan ketiga bahannya adalah 1, 1 dan setelah tercampur dengan rata maka kita bisa menggunakannya pada seluruh bagian wajah Setelah rata, kita perlu mendiamkannya hingga mengering selama 15-20 menit sebelum kita bilas menggunakan air bersih Masker ini dapat digunakan sebanyak 1 kali dalam sebulan Baca juga, cara memutihkan wajah dengan kunyit Tepung beras dengan santan perpaduan 2 bahan ini bermanfaat untuk mencerahkan kulit secara alami dan cepat tanpa menimbulkan efek samping Untuk menggunakan masker ini, pertama-tama kita perlu menyiapkan 2 sendok makan tepung beras dengan santan secukupnya Setelah dioleskan secara merata pada wajah, kita perlu mendiamkannya selama 15-20 menit sebelum membilasnya dengan air dingin Perawatan ini dapat kita lakukan secara rutin sehari-hari Tepung beras dengan putih telur kombinasi kedua bahan ini berfungsi untuk mengencangkan dan menutup pori-pori yang terbuka Dan tentu saja mengurangi produksi melamin pada kulit Untuk melakukan perawatan ini, pertama-tama kita perlu menyiapkan bahannya yang terdiri dari 3 sendok makan tepung beras, 1 putih telur, dan 1 sendok makan madu Setelah ketiga bahan ini tercampur dengan rata, maka kita bisa menggunakannya secara merata pada seluruh bagian wajah Dan perlu mendiamkannya hingga mengering selama kira-kira 20 menit Kita perlu membilasnya dengan air hangat agar wajah bersih kembali, dan perawatan ini dapat kita lakukan secara rutin Tepung beras dengan kentang dan yogurt ketiga bahan ini memiliki fungsi masing-masing untuk perawatan wajah Di mana tepung untuk mengurangi kadar minyak yang berlebih, kentang untuk memutihkan, dan yogurt untuk menjaga kelembaban wajah Untuk membuat masker ini, kita perlu mencampurkan ketiga bahan ini dengan rata dan setelah siap kita bisa menggunakannya secara merata pada seluruh bagian wajah Kita perlu mendiamkannya selama kira-kira 20 menit hingga mengering sebelum dibilas dengan air bersih Perawatan ini dapat kita lakukan secara rutin sehari-sehari Manfaat lain beras untuk wajah Selain digunakan sebagai toner dan masker, beras juga memiliki manfaat lainnya untuk kesehatan kulit wajah Serta menyembuhkan berbagai permasalahan wajah yang biasa kita hadapi Wah, berarti beras punya sejuta manfaat untuk kita dong? Tentu saja Seperti yang telah kita bahas sebelumnya juga, air beras cocok untuk semua jenis kulit sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan efek samping dengan menggunakannya secara rutin Lalu, manfaat apa saja ya yang kita bisa dapat selain dari toner dan masker? Yuk kita simak Meningkatkan kecantikan kulit wajah Apa yang kita dapatkan dari penggunaan air beras secara rutin sama halnya dengan menggunakan serum secara rutin Really yup, that's a good genius Kita tidak perlu mengeluarkan repot-repot mengeluarkan uang untuk melakukan perawatan untuk wajah kita dan terpenting adalah aman Air beras mampu untuk mengencangkan kulit dan mengecilkan pori-pori kita sehingga kulit wajah akan terlihat lebih halus Selain itu, air beras akan mencegah terjadinya hiperpigmentasi pada kulit, menyamarkan bekas luka, serta mampu mengatasi kulit yang kemerahan akibat timbulnya jerawat Penggunaan air beras ini bisa dilakukan dua kali sehari, tepatnya pada pagi dan malam hari, dan kita bisa membiarkan air beras ini menempel semalaman pada kulit wajah kita untuk hasil yang lebih maksimal Mengencangkan pori-pori-pori yang terbuka atau membesar cenderung menjadi penyebab berbagai masalah pada wajah kita, dan umumnya yang muncul adalah jerawat serta komedo Jerawat dan komedo adalah permasalahan yang cenderung dihadapi oleh tipe kulit berminyak Tentu saja kita tidak mau masalah ini datang terus meneruskan Kira-kira solusi apa ya yang tepat untuk menangani masalah ini? Yap, air beras adalah salah satu solusi yang tepat Air beras juga dapat berperan sebagai astringan alami yang berguna untuk mengencangkan kulit kita, khususnya wajah, yang berarti ukuran pori-pori kita akan mengecil Selain itu, air beras juga mampu menyeimbangkan pH kulit Dalam perawatan ini, yang perlu kita lakukan adalah hanya menyiapkan air beras secukupnya dan menggunakan kapas untuk mengoleskan air tersebut pada seluruh bagian wajah Setelah dioleskan, kita perlu mendiamkannya selama 15-20 menit hingga mengering secara alami agar wajah dapat menyerap zat-zat yang ada pada air beras secara maksimal Perawatan ini bisa kita lakukan tiap malam secara rutin Meningkatkan warna kulit air beras juga bermanfaat untuk membuang kotoran pada kulit Meningkatkan elastisitas kulit, meminimalisir terjadinya peradangan, munculnya tanda-tanda penuaan dini, serta mencegah terjadinya hiperpigmentasi, yang pastinya membuat kulit kita semakin terlihat sehat dan sempurna Untuk memulai perawatan ini, kita hanya perlu menggunakan air beras seperti toner yang berarti kita bisa melakukannya minimal satu kali dalam sehari Sebelum kita perlu membilasnya dengan air hangat, kita perlu mendiamkan air beras ini selama 5-10 menit untuk hasil yang lebih maksimal Berfungsi sebagai pelembab tidak banyak orang yang tahu bahwa air beras bisa berfungsi sebagai pelembab yang baik untuk kulit wajah kita Perannya sebagai antioksidan berfungsi untuk mencegah terjadinya penuaan dini pada wajah kita dan memenuhi kebutuhan air untuk kulit kita Selain itu, air beras juga bisa menjadi tabir surya yang efektif untuk menjaga kulit wajah dari paparan sinar matahari yang berbahaya Untuk mendapatkan manfaat ini, yang perlu kita lakukan adalah mencampur 1 gelas air beras dengan 2 gelas air putih Setelah ramuan ini siap, kita bisa mengoleskannya pada seluruh bagian wajah secara merata dan mendiamkannya selama kurang lebih 20 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal Berfungsi sebagai pembersih wajah air beras juga bisa digunakan sebagai pembersih wajah yang efektif, yang pastinya aman untuk digunakan setiap hari dan memberikan hasil seperti yang kita inginkan, lembut, putih, dan bercahaya Untuk melakukan perawatan ini, yang perlu kita lakukan sangatlah mudah, yaitu mengoleskan air beras pada kapas dan gunakan secara merata pada seluruh bagian wajah Kita perlu mendiamkannya selama 2-3 menit dan tidak perlu dibilas lagi menggunakan air bersih Manfaat air beras untuk kesehatan tubuh Bagaimana kesan kalian tentang manfaat beras untuk perawatan kulit wajah kita? Ajab bukan? Tapi tunggu dulu, artikel ini belum selesai, dan kita masih membahas manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan dari air beras Ada lagi? Yup, you're right Pasti tambah penasarankan manfaat lain apa yang bisa kita dapat dari air beras ini? So, here we go Perawatan rambut berfungsi sebagai perawat rambut yang efektif adalah fungsi utama lainnya dari penggunaan air beras secara rutin Berbagai manfaat pasti kita dapatkan dari air beras ini, mulai dari rambut yang menjadi lebih lembut sampai menangani permasalahan pada rambut, yaitu ketombe untuk mendapatkan rambut yang lembut Yang perlu kita lakukan adalah memilas rambut dengan air beras setelah prosedur keramas selesai Perawatan ini dapat dilakukan sebanyak 1 hingga 2 kali dalam seminggu Bukan hanya rambut yang semakin lembut, tapi air beras juga berfungsi untuk meningkatkan elastisitas rambut serta menyambuhkan luka pada kulit kepala Tingginya kandungan zat ini sitol pada air beras berfungsi untuk mencegah kerusakan pada rambut dan menjaga agar rambut tetap sehat Air beras juga merupakan solusi yang tepat untuk permasalahan rambut terontok Karena air beras berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan rambut dan memperkuat akar rambut yang baru tumbuh Untuk mendapatkan manfaat ini, tentu saja kita perlu melakukan perawatan rambut menggunakan air beras dengan cara memilas rambut yang selesai dikeramasi dengan air beras Setelah air beras rata pada seluruh rambut, maka kita perlu memijat-mijatnya selama sekitar 5-10 menit agar kulit kepala dapat menyerapnya dengan baik Setelah dirasa cukup, kita bisa memilasnya kembali dengan air beras untuk hasil yang lebih maksimal Manfaat air beras berikutnya adalah bisa digunakan sebagai kondisioner alami Really what we should do then? Untuk membuat kondisioner berbahan dasar air beras ini, kita cukup menambahkannya dengan salah satu essential oil yang kita inginkan Rosemary, lavender, granium, atau jenis lainnya, pada air beras yang telah siap Setelah itu, kita bisa menggunakannya pada rambut dan mendiamkannya selama sekitar 10 menit sebelum dibilas dengan air dingin Manfaat lainnya adalah rambut kita bisa terlihat lebih bercahaya apabila menggunakan air beras secara rutin, yang dalam penggunaannya ditambahkan air bunga mawar agar hasil yang didapat lebih maksimal Menyembuhkan kulit yang teriritasi kandungan pada air beras juga bermanfaat sebagai solusi yang efektif untuk menyembuhkan luka bakar Serta luka yang mengering akibat teczema Penelitian pada tahun 2002 yang dipublikasikan oleh Acekta Dermatofenerologica menyatakan bahwa mandi dengan air beras secara rutin, tepatnya 2 kali dalam sehari dan minimal selama 15 menit Maka kulit kita yang teriritasi akan sembuh lebih cepat 2 kali lipat Cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan kulit yang teriritasi adalah dengan mengoleskan air beras hanya pada bagian yang teriritasi dan bisa dilakukan selama beberapa kali dalam sehari Karena kandungan air beras yang aman dan jitu untuk menyembuhkan luka Meningkatkan kehalusan kulit peran air beras sebagai antioksiden tentu saja memberikan kita berbagai manfaat Antara lain adalah mencegah terjadinya penuaan dini, melindungi kulit dari paparan UVA dan UVB, serta menjaga kelembaban dan kehalusan kulit Untuk melakukan perawatan ini, yang perlu kita lakukan cukup mudah karena kita hanya perlu mencampur air beras dengan air dingin dengan perbandingan 1, 2 Setelah siap, kita bisa mengoleskannya pada seluruh bagian wajah atau bagian tertentu pada tubuh yang kita inginkan dan mendiamkannya selama sekitar 15 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal Perawatan ini aman untuk digunakan secara rutin dan bisa dilakukan minimal 1 kali dalam sehari Mencegah tangan menjadi kering berbagai kandungan yang terdapat pada air beras juga merupakan solusi yang efektif untuk menjaga kelembaban dan kelembutan pada tangan sepanjang hari Dalam melakukan perawatan ini, yang perlu kita lakukan adalah mencampurkan 1 gelas air beras dengan 1 gelas air hangat dan kemudian bisa kita bilaskan pada bagian tangan serta kaki Kita juga bisa menambahkan essential oil untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Penyembuhan di area air beras adalah salah satu solusi yang efektif untuk penyembuhan di area dan permasalahan lambung lainnya Tingginya kandungan serat pada air beras bermanfaat untuk memperlancar aktivitas pada pencernaan dan memicu tumbuhnya bakteri yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pencernaan Untuk menyembuhkan di area, pertama kita perlu memasak beras dengan 3 gelas air dan masak selama sekitar 30 menit Kita bisa mengkonsumsi 1 sendok makan air beras tiap pukul 4 jam sekali dan dilanjutkan sampai di area membaik Air beras ini juga aman untuk dikonsumsi balita yang terserang di area Penambah energi tingginya kadar karbohidrat pada air beras berfungsi untuk menambah energi pada kita Mengkonsumsi segelas air beras sebelum beraktifitas di pagi hari akan memberikan kita energi tambahan dan menghindarkan kita dari gejala pusing Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari menggunakan air beras sebagai alternatif untuk menjaga kesehatan kita, khususnya kesehatan kulit Apakah kalian masih meragukan khasiat dari air beras? Mudah didapat, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk aman dikonsumsi adalah salah satu keunggulan air beras ini Terima kasih telah menonton!